Intro Hai Pemirsa, apa kabar? Ketemu lagi dalam program Mingguan VOA Indonesia dari Washington DC, Dunia Kita, bersama si Arif Andwi Astono. Dan Aryat Nebudianto, kali ini kami akan membicarakan serba-serbi tentang makanan atau pangan. Tapi bukan yang kayak food truck di belakang kita ini, walaupun nanti ada ceritanya ya terkait itu. Tapi kita membicarakan tentang World Food Day atau Hari Pangan Sedunia, 16 lombong. Nah kalau ngomongin soal pangan ini jadi satu topik yang sekarang lagi hangat didiskusikan juga di kalangan para pejabat, bahkan ya di masyarakat umum juga karena sekarang ketahanan pangan di dunia itu terancam. Nanti ini bakal jadi topik khusus juga di KTG20 gitu kan ya, di PBB juga. IMF ya. IMF juga, sidang umum PBB juga gitu kan ya. Karena memang sekarang dengan segala krisis yang terjadi, ada perang di Ukraina juga. Ada inflasi. Ada krisis iklim. Wah ini semua jadi semacam apa ya, perfect disaster. Di Amerika ini sekarang harga pangan naik. Berlipat ganda dan orang semakin susah untuk mendapatkan bahan makanan yang bergizi. Betul sekali. Akhirnya mereka harus resort ke fast food lagi. Bener banget. Nah ini salah satu penjawabnya adalah, ya itu salah satunya kekeringan krisis iklim ya. Kekeringan di California yang merupakan semacam apa ya, sumber utama penghasil pasokan pertanian, sayur dan juga buah segar di Amerika Serikat. Dan kenaikan harga ini juga terjadi terhadap produk turunan ya, Nek. Betul. Saos lah. Iya, kalau misalnya kita langsung berpengaruh ke kita ya, bukan hanya ke petani. Misalnya food truck yang di belakang kita ini, ini kan rame sekali ya. Yes. Sekarang tuh harganya semakin mahal kan. Betul. Dan itu juga karena inflasi. Jadi bukannya karena food trucknya memeninggikan harga, karena mereka juga untuk mendapatkan bahan-makanannya udah mahal. Bener. Jadi mereka ongkos operasionalnya juga lebih mahal. Dan ini dialami oleh pengusaha restoran di kota New York. Dua pekan sebelum ia biasanya memanen tomat, pekebun ini akhirnya melakukan panen dini. 95% of these tomatoes are dark red, which means they're ripe and ready for harvest. Aaron adalah pekebun generasi ketiga yang telah tiga dekade menjadi pekebun tomat di California. Masalah regulasi di California menurutnya telah lama membebani pekebun setempat. Tapi belakangan faktor cuaca yang paling mencemaskan. The drought is definitely number one on our list these days. Water is our number one resource. In California, we're basically a desert out here in the Central Valley. We get six to eight inches of rainfall a year on average. And we haven't seen that since 2017, 2018. So we can't grow any of these crops you see behind us without water. A tomato crop will take about 24 to 28 inches of water to grow the way we're doing it. And if we don't have that water, we just won't grow it. That's why you see we have so many fallow acres because we just can't take the risk of planting a crop and then not having the water to reach maturity. Selain curah hujan yang tak memadai, minimnya hujan salju di pekebunungan juga semakin membuat air langka. The California tomato crop is probably 10 to 15% off of what it normally would be, primarily due to the heat and the conditions that we've had this year. Right now, we're in a field that we're harvesting probably two weeks early because the heat is just brought it on sooner and these tomatoes are starting to go bad where they're not going to be usable if we don't get them off pretty soon. Tak hanya tomat segar, berbagai produk turunan juga terdampak, termasuk yang diproses di Ingomar, dari tomat kaleng, saus tomat, dan semacamnya. It's tough. It's not fun. You know, being primarily in sales, I enjoy helping customers out, getting them the product they need, you know, selling tomato paste. But now there's essentially nothing to sell. Kekeringan dan relatif sedikitnya panen meningkatkan harga bukan hanya untuk tomat, tapi juga bawang merah, bawang putih, dan produk pertanian lainnya. Demikian laporan tim VOA. Hanya sedikit tempat yang bisa menandingi keragaman makanan di kota New York, dengan restoran dan jajanan kaki lima di hampir setiap sudut kota. Kini inflasi global juga telah memicu melonjatnya harga makanan di salah satu kota termahal di dunia ini. Menurut indeks harga konsumen Departemen Pertanian Amerika, harga makanan sudah naik lebih dari 10% pada tahun lalu, dengan inflasi mencapai level tertinggi selama 40 tahun. Penjual makanan di kota New York, seperti truk makanan El Toro Rojo, juga menaikkan harga. Dari Oktober tahun lalu hingga Juni tahun ini, pemilik El Toro Rojo telah menaikkan harga burrito sebesar 1,5 dolar menjadi total 13,5 dolar. Dan harganya masih bisa naik lagi. Harga solar yang banyak dipakai oleh truk pengangkut barang sudah naik 66% pada tahun lalu. Menurut Dennis Apresa, secara keseluruhan, bisnis truk makanan miliknya anjlok ke-15% sejak pandemi. Sementara upah, pajak, dan harga-harga meningkat, Dennis berhasil memangkas biaya dengan mengurangi ukuran porsi, menyimpan lebih sedikit, dan melayani catering event besar. Sejumlah pakar menyarankan, ketika harga meningkat di restoran kelas atas yang mahal, maka vendor seperti El Toro Rojo bisa mengambil manfaat, karena banyak pelanggan memilih makanan cepat dengan harga terjangkau. Dan itu perubahan yang menarik bagi para pedagang makanan jalanan ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Yohannes dan tim VOA. Itu tunnel inflasi itu benar-benar berimbas, membuat orang harus berpikir memutar otak, gimana caranya agar kita bisa tetap makannya bergizi, tapi ya nggak bikin kantongnya boncos gitu istilahnya. Akhirnya jadi harus masak terus kayak saya. Nah selain satu ini nih pemerintah kita masih punya liputan-liputan lainnya mengenai teknologi yang digunakan sebagai upaya untuk membantu mempertahankan ketahanan pangan dunia dan kemana-mana tetaplah di dunia kita. Pemirsa, Anda masih mengaksikan dunia kita. Rifan dan saya masih membawakan berbagai liputan tentang hari pangan sedunia. 16 Oktober. Nah kita sekarang bicara soal ketahanan pangan. Tentunya juga kita bicara soal apa saja upaya atau kiat untuk bisa membuat produk sepangan itu lebih efektif. Benar, banyak banget kan teknologi-teknologi yang ditemukan untuk bisa membantu hal itu diwujudkan. Termasuk juga untuk teknologi drone nih, pesawat nir awak yang pakai remote control itu loh pemirsa. Nah itu ternyata kan sekarang harganya makin terjangkau. Ada yang kayak cuman berapa ratus ribu, bahkan ada juga yang sampai sejutaan juga ada. Itu mungkin enggak cuma, tapi itu adalah investasi yang bagus gitu kan ya. Dan ini juga dimanfaatkan oleh industri pertanian kecil nih. Di mana mereka ini menggunakan drone untuk mungkin melakukan pemantauan juga atau mungkin untuk pemupukan segala rupa deh. Jadi safe tenaga. Dan juga biaya. Dalam hal ketahanan pangan ini tentunya kita juga bicara soal sampah makanan. Nah Amerika Serikat itu adalah salah satu negara yang menghasilkan sampah makanan begitu besar. Padahal sampah makanan ini kan ya kalau misalnya sampah menghasilkan gas metana ya. Ini merupakan gas rumah kaca dan itu tidak baik untuk lingkungan. Ada sebuah perusahaan ya berbasis di Belanda yang menciptakan teknologi dengan bantuan AI. Artificial Intelligence. Kecerdasan buatan. Untuk bisa mengukur jumlah sampah yang dibuang oleh restoran-restoran sehingga restoran bisa menguranginya. Diantisipasi ya. Betul. I'm Thomas Robertson and my wife is Anita Robertson. The name of our farm is Botanical Bites and Provisions. We started this farm before we left the military and it became a growing industry for us. We had invested time and energy in attending new and beginning farmer courses. So we knew what we were up against. We had made connections with other farmers. The drone came into picture probably about five years ago when they first became reasonably priced for the general public. We are very conservative. At least I am in my spending. Him, not so much. Boys like to have their toys. And, you know, once he convinced me that this was something that had a useful value, you know, I kind of got on board. The drones can show us that there may be a problem in one specific area. So now we don't have to go out and do the whole perusing of the fields. We can go out and address that one area. He'll use the drone to find out that our crops are dying in a certain area. That usually means that the water line has been either chewed on by, you know, a groundhog or some other rodent. And, you know, he'll go out there and can quickly replace it before the, you know, whole row of crops dies. I grew up on a farm and it was a 20, about a 30-acre farm in Amherst County, Virginia. And after I turned 17, I decided I am never, ever, ever gonna farm again. And I joined the military. I happened to be a fourth-generation farmer. I can trace back to the 1800s. My great-grandfather was a farmer. I think that the drones and other technology, they take nothing away from the human side of farming. I think it adds to it because it frees up your time, your labor to do more and better things on your farm. Menurut Natural Resources Defense Council, sekitar 40% makanan yang diproduksi di Amerika Serikat terbuang sia-sia. Dan umumnya berakhir di TPA, menghasilkan gas metana begitu besar. Untuk menjawab masalah global ini, sebuah perusahaan Belanda menciptakan sistem pengawasan pembuangan makanan dengan kecerdasan buatan untuk membantu chef dan pemilik restoran mengidentifikasi dan mengukur jumlah makanan yang terbuang di dapur mereka. Ini membantu restoran mengenali sesuatu yang terjadi berulang kali. Data memberikan masukan bagi restoran untuk mencegah lebih banyak makanan terbuang, meningkatkan keberlanjutan dan profit. Restoran tidak membeli mesinnya, melainkan berlangganan bulanan. Sejak 2019, layanan Orbisk membantu lebih dari 100 restoran di Eropa mengelola makanan, mencegah mubazir, dan menghemat uang. Perusahaan ini akan mengembangkan jasa di Amerika Serikat untuk membantu upaya global mengurangi sampah makanan dalam industri boga. Dari Washington DC, VOA. Nah, Pemirsa, sekarang kita istirahat lagi. Betul. Tapi akan mengajak pemirsa ke negara bagian New Mexico. Ada apa, Rifan? Ada balon udara. Nanti kita bakal lihat ceritanya. Jangan kemana-mana, tetap lah di dunia kita. Nah, Pemirsa, tadi kita sudah ngomongin soal ketahanan pangan dunia, hari pangan sedunia, topiknya lumayan berat ya. Tapi sekarang kita relax dulu, Nek. Kita mau ke New Mexico. Bukan Mexico, tapi New Mexico. New Mexico. Ini negara bagian di Amerika Serikat. Betul. Tepatnya kita mau main ke kota Albuquerque. Di sana itu ada festival balon udara terbesar sedunia. Dan katanya ini sudah 50 tahun dilaksanakan. Kalau misalnya naik balon udara, ya sebetulnya agak untung-untungan. Karena kalau misalnya cuacanya nggak bagus, angin, kencang, hujan, dan lain sebagainya, ya nggak bisa naik. Tapi kebetulan tim VOA yang berkunjung ke Albuquerque ini, mereka hoki banget. Mereka bisa naik. Sirik sih aku pas ngeliat liputan ini. Ini pemirsa coba kita lihat nih, liputan N.A.R.A.S. dan juga Lorenzius. Sekarang kita lagi ada di udara, sekitar 1.300 kaki. Nah, kita lagi naik balon udara sebagai bagian dari Belun Fiesta di Albuquerque, New Mexico. Belun Fiesta di New Mexico adalah acara balon udara terbesar di dunia. Keseruannya tidak hanya melihat balon-balon terbang, tapi ada juga kesempatan naik balon dengan harga tiket mencapai 600 dolar atau 9 juta rupiah. Mark McSkimming adalah salah satu pilot yang ikut berpartisipasi di festival ini. Ia telah mengikuti acara tahunan ini selama 16 tahun. Mark punya pengalaman menjadi pilot balon udara selama 31 tahun, dengan lebih dari 2.000 jam terbang. This is the 31st year I've been doing this, and I have not injured anyone, nor myself, or broken any equipment in those 31 years. And that's not because I'm conservative, it's because I make wise decisions. Is it safe? There are still accidents, there are still injuries, the same way there are with any form of transportation. Aviation is the safest. Acara ini diadakan di Albuquerque karena ada fenomena alam Albuquerque Box, di mana angin sepoi-sepoi bertiup dalam pola seperti kotak. Nah, di sini juga banyak banget pilihan makanan dan kuliner-kuliner unik, tapi ada satu yang mencuri perhatianku, Sate Indonesia. Indonesian Sate adalah satu dari 38 vendor makanan yang ikut di festival ini, menjual mie goreng, bak mie, rendang, dan tentunya sate. Ambrosius Nartapura, yang juga dikenal sebagai Papa Sate asal Los Angeles, California, sudah beberapa kali jualan di festival ini. Karena saya selalu memperkenalkan diri saya sebagai bangsa Indonesia, yang indah, yang harus di-promote tentang korinel-nya, maka saya selalu memakai belangkon saya. Acara Balon Udara ini menarik lebih dari 600 ribu penonton dari luar dan dalam kota Albuquerque selama total sembilan hari. Dari Albuquerque, New Mexico, Naras Prameswari, Rere Wahyudi, VOA. Pemirsa lewat liputan Balon Fiesta ke-50 tahun di New Mexico tadi, maka tuntas sudah dunia kita kali ini. Kalau misalnya mau nonton lagi dunia kita atau program VOA yang lainnya, langsung aja kunjungi situs kami www.voaindonesia.com garis mirip dunia kita ya, buat dunia kita atau nonton di channel Youtube kami VOA Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk jadi sahabat VOA Indonesia dengan follow semua kanal media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram. Dan termasuk kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan seputar Amerika Serikat, langsung kirimkan video pertanyaannya lewat Instagram direct message ke VOA Indonesia atau ke Instagram kami berdua. Betul. Nah, kalau gitu kami undur diri dulu saya Aryat Nobudianto saya Rifandwi Astono sampai ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.